5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa ya yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global Nah hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global Kita sering sekali mendengar istilah ini adik-adik Tapi maksudnya apa ya? Yuk kita pelajari bersama-sama Pemanasan global disebut juga global warming Nah pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair adik-adik Hal ini menyebabkan permukaan air laut menjadi naik Jika dibiarkan maka dalam puluhan tahun mendatang Pulau-pulau di dunia akan tenggelam Jadi pemanasan global ini adik-adik ya Memiliki dampak yang mengerikan loh Karena gunung-gunung es yang ada di kutub itu akan mencair Dan air laut akan naik Lalu daratan akan semakin tenggelam adik-adik Ini dampak dari pemanasan global Pemanasan global itu terjadi karena polusi udara yang tinggi Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik Menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi Akibatnya suhu bumi akan semakin panas Jadi inilah akibat atau penyebab ya Penyebab dari pemanasan global tersebut Nah pemanasan global itu dari apa? Ya dari asap kendaraan bermotor Dari asap pabrik Sehingga di bumi kita ini suhunya semakin panas adik-adik Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global Akibat kesulitan beradaptasi Beberapa hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan Wah ngeri sekali adik-adik ya dampak dari pemanasan global ini Kita dapat mengurangi laju pemanasan global Caranya dengan mengurangi pencemaran udara Contohnya nih adik-adik berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman Menghemat pemakaian listrik dan air Nah ini adalah salah satu cara Supaya kita itu bisa menjegah terjadinya global Warming adik-adik Atau pemanasan global Ya itu tadi Dengan mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman Menghemat pemakaian listrik dan air Lalu pergi ke tempat yang dekat ya kita cukup jalan kaki Atau menggunakan sepeda yang dikayu Tidak menggunakan kendaraan bermotor Nah itu tadi tentang global warming atau pemanasan global Nah dalam penjelasan ini ada kosa kata baru Yang akan kita cari tahu arti dari kata-kata tersebut Nah disini ada kata global Global itu artinya secara umum dan keseluruhan Secara bulat atau secara garis besar Global itu keseluruhan adik-adik Sedangkan ada kata kutub Kutub itu apa ya Kutub itu artinya ujung atau poros atau sumbu bumi Lalu ada kata polusi Nah kita sering mendengar terjadi polusi udara Polusi itu apa ya Nah polusi itu pengotoran atau pencemaran Dari air, udara, tanah dan sebagainya Lalu ada kata suhu Nah suhu ini suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda Misalnya suhu tubuhku 36 derajat Oh berarti menunjukkan panas kita itu 36 derajat Lalu ada kosa kata dampak Dampak itu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat Baik itu secara negatif maupun positif Lalu ada kata beradaptasi Nah beradaptasi itu artinya Menyesuaikan diri dengan lingkungannya Ini tadi kosa kata berikut juga dengan artinya Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut adik-adik Jadi kalian tugasnya Membuat kalimat dari kosa kata yang Kak Citra sebutkan tadi Kalian sudah mengetahui artinya Jadi tinggal menulis kalimatnya Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun Akan menimbulkan bencana ya adik-adik ya Seperti bencana kelaparan Lalu daratan akan tenggelam Itu ternyata dampaknya sangat mengerikan adik-adik Nah apa yang dimaksud dengan pemanasan global Pemanasan global itu suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi Baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan Itu namanya pemanasan global Intinya tentang peningkatan suhu di bumi Yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik terjadi adik-adik Lalu sebutkan bencana yang akan terjadi Jika pemanasan global itu dibiarkan Nah bencana yang akan terjadi adalah Beberapa jenis hewan dan tumbuhan akan punah ya Karena tidak bisa beradaptasi Manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan Dan mengalami bencana kelaparan Lalu yang terjadi dari pemanasan global SS di kutub utara ya adik-adik ya Kutub utara dan kutub selatan akan mencair Sehingga permukaan air laut akan naik Dan daratan akan tenggelam Itu juga termasuk bencana yang terjadi Karena pemanasan global Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah yang dapat kita lakukan adalah Untuk menguranginya itu dengan Mengurangi pencemaran udara Mencintai dan memelihara tumbuhan Dan menghemat pemakaian listrik dan air Itu untuk mengurangi laju pemanasan global Kita dapat mengurangi laju pemanasan global Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan Seperti mobil ataupun motor Lakukan gaya hidup sehat Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat Nah perhatikan Siti nih adik-adik ya Dan teman-temannya sedang bersepeda Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya Dari rumah menuju sepeda Menuju sekolah ya adik-adik ya Adalah 90 menit Gak cira sampai salah ya Menyebutkannya ya Berapa jam waktu yang ditempuh Siti Dari rumah menuju sekolah Dengan bersepeda Tentunya adik-adik masih ingat Bahwa dalam satu jam itu ada berapa menit? Ya ada 60 menit Berarti disini Siti itu menempuh jarak Dari rumah ke sekolah itu perlu waktu Satu jam lebih 30 menit Karena disini ada 90 menit Kalau 60 menitnya itu satu jam Berarti masih sisa 30 menit Berarti satu jam 30 menit Perhatikan ya disini Tadi kan 90 menit Untuk mengingat kembali Adik-adik kemarin sudah belajar ya 60 menit itu sama dengan satu jam 120 menit itu sama dengan dua jam Dan seterusnya Nah disini tadi Siti menempuh jarak Menempuh Waktunya antara sekolah dengan rumah Itu 90 menit Nah 90 menit itu dekat dengan berapa? Oh dekatnya dengan 60 menit Tidak boleh lebih dari 90 menit Tadi kan adik Ya tidak boleh lebih juga dari 120 menit Nah disini berarti satu jam Kita tulis satu jam Nah sisanya berapa menit? Kita kurangi 90 menit dikurangi 60 menit Sisanya sama dengan 30 menit Jadi 90 menit itu sama dengan Satu jam 30 menit Ayo berlatih mengubah satuan waktu Dengan bermain binggu Bagaimana ya bermain binggu ini? Nah adik-adik kalian bisa Praktikan bermain binggu ini Dengan teman-teman kalian Nah bermainlah secara kelompok Setiap kelompok itu terdiri atas dua siswa Guntinglah kartu yang ada di buku siswa ini Atau kalian bisa membuat guntingan kertas Lalu kalian tulis nih adik-adik Soalnya di guntingan kertas tersebut Setelah digunting Kocoklah kartu tersebut Dan letakkan di tengah pemain Dalam keadaan tertutup Setiap siswa mendapatkan gilirannya Secara bergantian untuk mengambil kartu Siswa yang mendapat kartu Harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut Adik-adik Nah siswa yang dapat menjawab dengan tepat Boleh memberi tanda silang Atau tanda lingkaran Pada bagan Lalu lakukan secara bergantian Nah ini bagannya adik-adik Kalau kamu bisa menjawab Kalian beri tanda silang Siap Siswa yang berhasil menandai dengan benar Dan membentuk garis Segera berteriak binggu Siswa inilah yang menjadi juaranya Jadi misalnya Kak Citra ini Setiap menjawab soal yang benar Kak Citra beri tanda silang Nah tanda silangnya harus ke samping Horizontal atau vertikal Atau disini ada miring Itu harus bisa Harus bisa membentuk seperti ini Ini membentuk ke samping ya adik-adik Bisa juga yang lurus Bisa juga yang ke bawah Yang penting disini saling sejajar Nah kalau kalian sudah membentuk garis seperti ini Kalian bisa berteriak binggu Nah berarti kalian yang menang adik-adik Sudah menjawab soal yang ada Itu tadi bermain binggu Untuk permainan mengubah satuan waktu Menghemat penggunaan listrik Merupakan contoh dalam menahan Laju pemanasan global Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari Selama 1 jam 30 menit Pada malam hari selama 4 jam 45 menit Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah berarti kita akan jumlahkan 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit Bagaimana cara menjumlahkannya? Nah kita jumlahkan dengan satuan waktu yang sama dulu Kita jumlahkan jam dengan jam Lalu menit dengan menit adik-adik Nah kita jumlahkan 1 jam ditambah 4 jam dulu 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam Lalu kita jumlahkan menitnya 30 menit ditambah 45 menit 30 ditambah 45 berapa adik-adik? Ya 75 menit Nah 75 menit itu lebih dari 60 menit Berarti ini bisa diubah dalam jam adik-adik Nah kita 75 menitnya kita ubah dalam jam 1 jam itu ada 60 menit Berarti kita bisa tulis lebihnya dulu ya 1 jam Lah sisanya berapa? Ya 75 menit kita kurangi 60 Sama dengan 15 menit Jadi 75 menit itu sama dengan 1 jam lebih 15 menit Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit itu sama dengan Ini 5 jam yang ini ditambah 1 jam yang kita ubah dari 75 menit tadi Lalu ditambah dengan sisa menitnya yaitu 15 menit Maka 5 jam ditambah 1 jam Ya 6 jam 6 jam ditambah 15 menit Ya berarti 6 jam lebih 15 menit Nah disini ada penjumlahan 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit Kita jumlahkan untuk satuan jamnya dulu 3 jam ditambah 5 jam Ya 8 jam Lalu 25 menit ditambah 30 menit Ya 55 menit Nah disini belum sampai 60 menit adik-adik Jadi yang menit ini tidak perlu kita ubah dalam jam Langsung saja kita tulis 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit itu sama dengan 8 jam lebih 55 menit Lalu disini ada soal 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit Nah kita jumlahkan terlebih dahulu 7 jam ditambah 3 jam Berapa ya 7 ditambah 3 Ya 7 ditambah 3 sama dengan 10 Jadi 10 jam Lalu menitnya kita tambahkan juga 40 menit ditambah 20 menit Nah 40 menit ditambah 20 menit sama dengan berapa adik-adik? Ya 60 menit Nah 60 menit ini berapa jam adik-adik? 60 menit itu sama dengan 1 jam Nah jadi bisa kita simpulkan 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit Itu sama dengan 10 jam ditambah 1 jam 10 jam ditambah 1 jam sama dengan 11 jam Lalu berikutnya 30 menit ditambah 40 menit Nah berarti kita jumlahkan saja sudah sama-sama menit ya Sama dengan 70 menit Nah 70 menit itu ternyata bisa diubah dalam jam 70 menit itu berasal dari 1 jam lebih berapa? Nah lebih 10 menit Dari mana Kak Citra? Ya ini 70 menit dikurangi 60 60 itu dari 1 jam itu sama dengan 60 menit Jadi lebihnya itu ada 10 menit Jadi 70 itu 1 jam lebih 10 menit Nah jadi 30 menit ditambah 40 menit itu sama dengan 70 menit 70 menit itu sama dengan 1 jam lebih 10 menit 2 jam 20 menit dikurangi 1 jam 50 menit Nah ini sekarang pengurangan adik-adik Kita harus mengetahui dulu adik-adik Lihat disini 20 dikurangi 50 ya ini sama-sama menit Itu tidak bisa adik-adik Maka harus mengambil 1 jam di jam berikutnya Nah untuk memudahkan adik-adik memahami Disini Kak Citra akan mengubah 2 jam ini menjadi 1 jam dan 1 menit Nah disini 2 jamnya itu Kak Citra uraikan jadi 2 2 jam itu berasal dari 1 jam ditambah 60 menit Ingat ya 60 menit itu 1 jam Berarti kalau 1 jam tambah 1 jam kan 2 2 jam Jadi Kak Citra uraikan seperti ini Lalu kita tuliskan Nah ini ya 1 jam dalam kurung 60 menit ditambah dulu yang ini Karena ini satu kesatuan Ditambah 20 menit baru dikurangi 1 jam 50 menit Nah 1 jam 60 ditambah 20 itu 80 menit Dikurangi 1 jam lebih 50 menit Nah disini adik-adik sama-sama jam kita kurangi 1 jam kurangi 1 jam 0 ya adik-adik ya Nah berarti disini kita ketemunya ini 80 menit dikurangi 50 menit 80 dikurangi 50 sama dengan 0 kurangi 0 0 8 kurangi 5 3 Berarti sisanya sama dengan 30 menit Lalu berikutnya 5 jam 15 menit dikurangi 2 jam 25 menit Adik-adik lihat dulu satuan menitnya Disini 15 disini 25 Berarti tidak bisa dikurangi nanti adik-adik Ini harus meminjam ke jamnya Maka 5 jam ini Kak Citra uraikan jadi jam dan menit Nah 5 jam itu sama dengan 4 jam ditambah 60 menit Ya tidak 60 menit itu 1 jam Berarti 4 jam ditambah 60 menit Nah kita tuliskan seperti ini 4 jam dalam kurung 60 menit ditambah dulu 15 menit Baru dikurangi 2 jam 25 menit Nah disini 60 ditambah 15 itu 75 Jadi 4 jam 75 menit baru dikurangi 2 jam 25 menit 4 jam dikurangi 2 jam Ya 2 jam ya Terus 75 dikurangi 25 Ya adik-adik ya 4 jam kurangi 2 jam Lalu 75 menit dikurangi 25 menit Nah ketemu disini adik-adik 75 dikurangi 25 itu sama dengan 50 menit Berarti lebihnya adalah 2 jam lebih 50 menit Begitu adik-adik caranya Kekuasaan Tuhan itu sangat luar biasa Taukah kamu posisi matahari itu yang sangat ideal dengan bumi Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Panas matahari tidak membuat semua air menguap Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya adik-adik Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci Pernahkah adik-adik membantu ibu kalian menjemur pakaian Atau membantu melipat setelah kering Coba adik-adik belajar melipat aneka jenis pakaian Atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia Berlatihlah terus agar lipatanmu itu lebih rapi lagi Dan kamu diharapkan sudah dapat melipat pakaian dengan rapi Coba ya adik-adik kalian di rumah belajar melipat pakaian kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 subtema 4 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa